Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, I have this Pink Catelea With the name of Kehuzakara Aneh ya Quite a bit weird For mentioning the genus of the orchid Aka potinara lah Gitu ya Jangan kehuzakara aneh banget Because this is a cross of Oh ya namanya dulu ya Kehuzakara or potinara Xinying Jadi bisa dilihat bunganya seperti ini And this is a cross of BCT or Little mermaid Crossed with potinara Liu Jifan Dream atau apa tadi lupa saya So that's why it comes to a new genus Which is Kehuzakara Or potinara Pokoknya masih ke dalam genus Ketlea juga ya, jadi kalau bingung banget Menyebutnya ya, boleh sebut Ketlea aja Xinying Fing Doll And this is registered by Ching Hua Hi Dennis, this is your cross Or your father cross Saya lagi tanya sama Dennis Dennis ini silangan Dennis Apa ayahnya gitu ya Karena ayahnya Dennis itu Sudah banyak sekali menghasilkan Jenis-jenis Hybrid baru Baik dari Ketlea Maupun juga Mungkin ada Setun kali ya Oh enggak itu Andi ya Sorry 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 Ya kalau Ching Hua Kemungkinan sih Ketlea Diregisternya tahun 2005 In 2005 And thank you very much Dennis From Ching Hua This is very lovely And has a fragrant Of perfume powder Jadi ada aroma wangi bedak Ini Kemudian juga bunganya Quite big flower Usually it has Round cluster Or mini cluster Of flower In one in Florences Can reach Until seven flowers In one stock Or one in Florences Jadi saking Banyaknya bunganya Katanya Walaupun dia bunga besar Tapi ternyata bisa sampai Tujuh Kuntum bunga Dalam satu tangkainya Kebayang ya Ini tiga aja Udah kayak flower ball Udah kayak buket Apalagi kalau tujuh Wow Very beautiful ya Kita bisa melihat Warisan dari Little Mermaid Di sini From the pink color Of the Little Mermaid Kalau Liu Jivan Dancer Apa ya I'm not familiar enough With the Liu Jivan Dancer Tapi mudah-mudahan juga Ada warna kuningnya Mungkin ya Dari Liu Jivan Dancer itu Karena kalau Little Mermaid Dia hanya Kombinasi warna pink Dan putih aja Seingat saya guys We have a very round Leap here Round Labelum Very pretty Lucu banget ya Labelumnya itu Bundar gitu guys Jadi Bundar dan berenda juga Wrinkly round Labelum Very pretty ya Kudos to Dennis And also the father Oke sekarang kita lihat Plannya Ini ternyata Sudah tumbuh di luar pot Jadi ini mestinya Arus saya ikat tadi Masalahnya kalau diikat Nanti kondisi bunganya Dia Posisinya itu akan Merubah Jadi lebih ke atas Gini guys Jadi tadi saya Tahanin dulu Supaya memang Sesuai alaminya Biar bisa kelihatan Natural aja Di kamera Dan juga di teman-teman Semua guys Setelah ini I'm gonna tie it up Because I'm afraid That it will Broach the bulb Or Of this beautiful Katelaya Bisa dilihat juga I plan it By using this plastic basket With many holes And the media Charcoal And little bit of Sepatno moss On salt ya Medianya kayak biasa aja lah Pake arang Dan juga sedikit moss Kalau emang terasa panas banget Biar sedikit lembab ya Dan You can put it under Bright light Katanya Bisa ditanam di Full sun juga Tapi Sama seperti Anggrek bulan yang tadi Saya jelaskan Kalau anggreknya itu Di nursery lamanya Tidak Terkena full sun Kemungkinan Kalau kita taruh full sun Di rumah kita Maka dia akan mengalami Sun burn Atau gosong daun Tapi Insya Allah Daun-daun berikutnya Sudah akan Beradaptasi dengan baik Sehingga tidak akan Sun burn lagi guys Oke Very pretty And very beautiful I really love the color Deniz Thank you very much For making this Beautiful hybrid Of Kehu zakara Or potinara Shinying pink doll Thanks for watching guys Bye bye Bye